Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Marullah Matali memberikan sulat keterangan pensiun per 1 April 2019 kepada 15 pegawai negeri sipil yang berada di ruang lingkung yang berada di ruang lingkung pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Selasa 19 Maret 2019 Didampingi Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Hajar Kurniawan, Wali Kota Marullah menyerahkan SK tersebut di ruang eksmamateras kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam arahannya, Marullah mengatakan masa pensiun adalah sesuatu yang pasti bagi para PNS Marullah juga mengingatkan kepada para pensiun agar selalu menjaga kesehatan dan tetap menjalin selaturahmi dengan kerabat dimanapun Sementara, dalam prosesnya Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Hajar Kurniawan mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk memudahkan para pe-aparatur setiap negara yang akan pensiun dalam mengurus dokumen di masyarakat pasti dihargai pensiunan DKI pensiunan Wali Kota begitu kan? dari Wali Kota pasti mendapatkan penghargaan manfaatin kesempatan itu dengan baik mumpung orang katakan oh dia mau beda pensiun sih boleh pensiun tapi pensiunnya dari baju coklat beda nih nah, tunjukkan yang terbaik yang kita miliki itu yang saya katakan tapi jangan lupa selalu berharap yang terbaik dari Allah jangan meremehkan Allah terus berharap setia Allah ya Allah berdoa kalau yang muslim biasa sholat Tuhan jangan pensiun dengan sholat Tuhannya kalau yang muslim biasa sholat tahajud jangan pensiun dengan tahajudnya terus tambahin lebih bagus lagi lebih baik lagi mudah-mudahan hidup kita tambah sejahtera tambah berkah dari Allah selamat memasuki masa yang membahagiakan selamat membahagiaan selamat menikmati selamat menikmati